PA tersebut, ada pelapor dan kemudian pelapor saudara. Seorang ketua rukun tetangga atau RT Batu Aji Batam Kepulauan Riau ditangkap polisi karena menipu sejumlah warganya dengan modus sembako murah. Tersangka berinisial PA ditangkap polisi dalam pelarian ke Sumatera Selatan. Kasus penipuan bermula saat tersangka selaku ketua RT menawarkan sembako murah kepada sejumlah warganya yakni 60 ribu rupiah per paket. Setiap warga yang ingin membeli sembako murah wajib membayar lebih dulu dengan cara membeli kupon yang dilengkapi stempel RT RW. Tersangka bahkan telah menjual 1.393 kupon sembako murah fiktif dengan nilai kerugian warga 76.615.000 rupiah. Warga yang merasa tertipu kemudian melaporkan ke polisi. Karena pembagian yang pertama itu nyata. Semakin banyak yang terkumpul, selama lima kali beliau membagikan, semakin, apa namanya, bebannya semakin berat. Sisa uang yang bersangkutan ada, akhirnya tekanan ibu-ibu yang menanyakan paket sembako yang lain yang bersangkutan pergi ke Palembang untuk lari dari tanggung jawab. Atas perbuatannya, tersangka terancam dikenai pasal penipuan disertai penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Batam, Kepulauan Rial.